Orang yang menempuh perjalanan menuju Allah, kemudian mengambil rute dari asma dan husna, asma dan sifat Allah, maka ia akan terus dinaungi oleh awan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita haturkan kepada Allah atas limpahan ni'mat, di mana dia lah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunaikan risalahnya dan menjalankan amanatnya serta beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Hadirin jamaah masjid Al-Faruq yang semoga Allah berikan ni'mat berupa taufik dan afiahnya kepada kita semua. Pada malam hari kali ini kita akan mempelajari sebuah pembahasan yang sangat menarik. Sebuah pembahasan yang kalau kita bahas satu persatu maka nisjaya jiwa kita akan semakin penasaran ingin masuk lebih dalam terhadap pembahasan-pembahasan tersebut. Pembahasan terkait nama-nama Allah yang maha indah. Semakin kita mengenal satu nama maka hati kita tertarik dan semakin penasaran untuk mengenal nama-nama Allah yang lain. Karena kalau sejauh ini mungkin kita hanya mengenal nama Allah dan maknanya saja. Akan tetapi kita belum mengenal bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan nama tersebut. Dan apa saja dampak keimanan yang berimbas pada kehidupan kita selama ini. Nah bapak dan ibu yang dimulaikan oleh Allah jemaah Masjid Al-Faruq. Ketika panitia Masjid Al-Faruq menanyakan kitab apa yang hendak dibahas. Kami sebenarnya agak terlambat memberikan jawaban. Hal itu lantaran kami bingung memilihkan kitab apa yang paling pas untuk dikupas dan dikaji untuk bagi jemaah sekalian. Namun setelah membutuhkan waktu satu hari kami membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Ada sekitar tiga kitab. Sebenarnya tujuan awal kami ketika memberikan tema tentang penjelasan nama-nama Allah itu kami ingin memberikan tanpa kitabnya. Karena kami ingin mengumpulkan dari tiga kitab kami gabungkan, kami susun ulang. Mana yang perlu, mana yang tidak. Kemudian disampaikan dalam setiap pertemuan. Namun karena ditanya kitabnya maka akhirnya kami pilihkan diantara tiga kitab. Salah satunya yang biasanya dikupas oleh para asatidah adalah terkait buku yang dikarang oleh Sheikha Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhullah Ta'ala. Dimana buku ini menjadi rujukan di kalangan penutup ilmu. Namanya adalah Fiqhul Asma Wasifat. Atau Fiqhul Asma Il Husna. Fiqhul Asma Il Husna. Fiqh atau pemahaman terhadap nama-nama Allah yang Maha Indah. Kemudian setelah beberapa saat atau setelah beberapa waktu dari penulisan kitab ini, beliau kembali menuliskan ringkasan dari buku tersebut. Karena bukunya tebal, akhirnya beliau ringkas menjadi sebuah ringkasan yang sangat tipis. Beliau tidak sertakan hal-hal yang beliau pandang tidak perlu. Dan beliau sebutkan inti-intinya saja. Dan disebut dengan nama Mukhtasar Fiqhul Asma'i Il Husna. Kemudian ada kitab yang lain yang juga tidak kalah menariknya. Menurut kami sangat menarik. Namanya An-Nahjul Asma. Karangan Doktor Muhammad An-Najdi. Awalnya kami tertarik membawakan kitab itu, namun setelah mempertimbangkan berulang-ulang, akhirnya pilihan kami, kami jatuhkan pada kitab yang ada di hadapan Antum kali ini. Kitabnya kecil. Namun sangat menarik. Karena tidak hanya mengangkat poin-poin atau bahasan-bahasan ilmiah terkait akidah, akan tetapi beliau juga penulisnya namanya Abu Hamid Muhammad bin Hamid Al-Ghamidi, di akademisi di Saudia sana. Beliau juga mengulas atau menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Jadi tidak hanya dipaparkan tentang bahasan ilmiah terkait asma dan sifat, akan tetapi beliau juga mengulik sisi keimanan, di mana keimanan kita akan digugah untuk semakin naik terkait pembahasan-pembahasan tentang nama-nama Allah ini. Karena di antara kita, jamaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah, mungkin saat ini ada yang imannya sedang down, sedang membutuhkan suntikan keimanan agar harapan kepada Allah kembali kuat. Mungkin di antara kita sedang kehilangan arah karena bergelimang dengan kenikmatan, kesehatan, kekuatan yang dimiliki, perlu ada rem. Maka di situlah juga pentingnya terkait mengenal nama-nama Allah. Karena disebutkan nama-nama Allah ini, coba dibagi oleh para ulama di antaranya Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dan membagi, mengklasifikasikan nama-nama Allah ini. Ada nama-nama yang seandainya kita pahami, kita pelajari, maka nama-nama tersebut akan menumbuhkan kecintaan dari diri kita kepada Allah ta'ala. Ada nama-nama yang kalau kita pahami, kita pelajari, kita ulik lebih dalam, maka akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah ta'ala. Kita semakin takut, semakin merasa kerdil dihadapan Allah ta'ala. Kemudian ada nama-nama yang kalau kita pelajari, maka akan menumbuhkan dan meningkatkan harapan kita dalam menjalani kehidupan. Miscaya kita tidak putus harapan, kita tidak pupus harapan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kitab ini diberi judul oleh penulisnya namanya Al-Mukhtasar Al-Asna Fi Asma'illahi Al-Husna. Mungkin kepanjangan kami terjemahkan adalah ringkasan menarik terkait nama Allah yang Maha Indah. Penulisnya adalah Muhammad bin Hamid Al-Ghamidi. Masih hidup. Masih hidup. Ini adalah kitab yang ringkas, tidak hanya memaparkan terkait penjelasan apa itu makna dari sebuah nama Allah, beliau juga mengangkat dari sisi bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui nama tersebut. Nah ini penting karena mungkin seringkali kita hanya memahami nama dari nama Allah, kemudian dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadith, kemudian maknanya secara renci. Tetapi tidak disebutkan bagaimana cara kita beribadah dengan nama tersebut. Nah beliau akan menyebutkan per poin disini sangat runtut dan sistematis. Makanya kami pilihkan untuk kita bahas sama-sama, kita belajar sama-sama terkait nama Allah Al-Husna. Dalam mukaddimah ini, penulis menyebutkan tentang keutamaan, mempelajari, dan menggali lebih dalam tentang Asma'ul Husna. Tentang Asma'ul Husna. Namun disini kami akan ringkaskan dan kami bawakan dari perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk pakar terkait penjelasan nama-nama Allah. Hampir rata-rata penulis saat ini, yang mereka menulis karya terkait Asma'ul Husna ini, pasti merujuk kepada buku-bukunya Ibn Al-Qayyim. Salah satunya adalah buku yang akan kita bahas ini. Sebagiannya itu menukil dari perkataan-perkataan Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Entah dengan menyebutkan namanya, ataupun menukilkan perkataannya saja. Beliau merujuk kepada buku-buku dari Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Disini Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah pernyataan yang sangat indah. Kata beliau, Dan berjalan menuju Allah dari atau melewati jalan asma dan sifat Perkaranya sungguh menakjubkan. Dan pembukaannya begitu menakjubkan. Sohibuhu qad siqat lahus sa'adatu Orang yang meniti jalan tersebut melalui jalan asma' al-husna dikucurkan kepadanya as-sa'adatu. Kebahagiaan. Karena ketika sedang berada dalam kenikmatan, ia tahu bagaimana bersikap. Ketika sedang dalam cobaan, ia juga tahu bagaimana bersikap. Orang yang meniti jalan tersebut selain dikucurkan kepadanya as-sa'adah, kebahagiaan, Ia juga dapat berbaring di atas ranjangnya, di atas kasurnya, غيرَ تَعَبٍ وَلَا مَكْدُودٍ Tanpa bersusah payah, tanpa terkena keletihan. وَلَا مُشَتَّتٍ عَنْ وَطَنِهُ Dan ia tidak merasa asing dari tanah airnya. وَلَا مُشَرَّدٍ عَنْ سَكَنِهُ Tidak juga merasa jauh dari kediamannya. Kenapa beliau memberikan permisalan orang yang menempuh perjalanan, karena tadi disebutkan di ulas di pertama kali, kata beliau orang yang meniti jalan menuju Allah itu jalan yang panjang. seberapa umur kita, itulah kita perjalanan menuju Allah. Ada yang tersisa tinggal sedikit lagi, ada yang masih jauh, ada yang masih di pertengahan. Kata beliau, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah kemudian mengambil rute dari asma dan husna, asma dan sifat Allah, maka ia akan terus dinaungi oleh awan kebahagiaan. Dia tidak merasa asing di jalan tersebut. ia tidak merasa menjadi orang asing dan jauh dari kediamannya. Karena ia merasa semakin ia melangkahkan kaki di jalan tersebut, ia merasa ketertarikan untuk melangkahkan kaki yang lain untuk menuju ke jalan Allah Jalla wa'ala. Di dalam buku yang lain, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah menyebutkan bahawasanya, al-ilmu bil asma'i wa'al-sifat, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu merupakan aslul ulum, fondasi dan asal serta akar dari ilmu-ilmu yang ada. Dalam perkataan yang dinukil oleh Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi, beliau menyebutkan bahawasanya, syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kenapa begitu penting pembahasan tentang asma'ul husna? Karena, kata beliau, syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan, keistimewaan sebuah ilmu itu rap kaitannya dengan apa yang dipelajari. Kita sedang mempelajari nama-nama Allah. Dan kita tahu Allah Jalla wa'ala adalah zat yang paling mulia, zat yang paling agung. maka ilmu terkait tentang Allah Ta'ala merupakan ilmu yang juga istimewa. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami bacakan mukaddimah yang dibawakan oleh penulis di sini sebelum beliau menggali atau mengulas tentang nama-nama Allah, beliau menyebutkan ada 10 kaedah 10 kaedah terkait nama-nama dan sifat Allah. Ada 10 kaedah. Sebenarnya, dari 10 ini, beliau ambilkan dari kitab Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin dalam kitab al-Qua'id al-Musla. Kaedah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, beliau ambilkan dari situ. Kemudian beliau menyebutkan di sini, kami bacakan bahasa Arabnya dan kami akan coba terjemahkan satu per satu atau poin per poin. Kata beliau, Qawa'id fi asma'illahi wa sifatihil husna. Kaedah-kaedah dalam asma'ullah dan sifat-sifatnya yang maha indah. Wada'al ulama'u qawa'idah lima'rifati asma'illahi wa sifatihil husna. Para ulama, kata beliau, meletakkan kaedah-kaedah untuk mengetahui dan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha indah, maha mulia. Wa'atiqadihah dan kita meyakininya. Nulakhisuhah fima yali. Kami akan talkhiskan, kami akan ringkaskan dalam bentuk poin-poin berikut. Ibarat kata, kaedah-kaedah ini merupakan rambu-rambu agar kita tidak tersesat. Karena sebagaimana kami sebutkan pada pembahasan atau pada kajian di Masjid Imam Syafi'i bahwasannya penyimpangan yang banyak terjadi di masa-masa atau di zaman-zaman awal itu adalah penyimpangan terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah. Awal-awal muncul kelompok dalam Islam mereka membahas terkait sifat-sifat Allah. Banyak hal-hal yang disitu terjadi penyimpangan terkait sifat-sifat Allah. Makanya banyak karangan dari ulama terdahulu itu lebih banyak menitik beraketan kepada asma dan sifat ini. Baik, kaedah yang pertama, jemaah sekalian yang dimulai oleh Allah, disini disebutkan adalah asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu kulluha husna. Nama-nama Allah itu dan sifat-sifatnya semuanya husna. Semuanya husna. Arti dari husna disini adalah kata beliau balighatun fil husni ghayatahu wa muntahahu. Nama-nama ini mencapai titik tertinggi dalam keindahan dan kebaikannya. Karena kita ketahui kalau disebut indah itu bertingkat-tingkat. Ada yang indah sekali, ada yang indah biasa saja. Sama seperti makhluk ciptaan Allah di mana cantik itu disebutkan oleh ustadz kita, ustadz kita itu relatif. Ada yang cantik biasa, ada yang cantik kalau kata ustadz rilanda muttafak alaih. Yang disepakati, itu memang cantik. Ada juga cantik, tapi relatif. Nah, kalau yang namanya husna ini balighatun fil husni ghayatahu. Keindahan nama-nama Allah itu mencapai puncak tertingginya yang tidak bisa kita capai, yang tidak bisa kita bayangkan. Cuman bisa kita yakini bahwasanya itu paling tinggi. Karena ada sebuah kaedah yang lain, bukan di buku ini, yang kami pelajari, bahwasanya, dan kaedah ini penting. Kaedah ini penting. Bahwasanya, hakikat dari penetapan, asma, dan sifat Allah ini dibangun di atas dua fondasi. Di atas penetapan, dan di atas penafian. Penetapan terkait keindahan dan kemahasempurnaan Allah. Jadi, ahli sunnah wal jamaah menetapkan kemahasempurnaan Allah, kemudian fondasi yang kedua harus berada di dua fondasi ini. Kalau kurang salah satunya, atau tidak kuat dua-duanya, lebih ditekankan salah satunya, maka akan terjadi penyimpangan terkait asma dan sifat ini. Jadi harus dibangun keimanan kita terhadap asma dan sifat ini dibangun di atas dua fondasi, dua pilar paling penting. Yang pertama adalah rukun isbat. Rukun isbat. Kita menetapkan segala bentuk kesempurnaan kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menafikan dan meniadakan segala bentuk kekurangan dan aib pada Allah Ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyebutkan dan memberikan kaidah baku yang dipakai oleh kalangan ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Kata beliau. Dan disini beliau memaksukkan karena yang sedang dibantah itu adalah kelompok-kelompok yang mengandalkan logika nalar berpikir. Sehingga beliau ketika membantah juga memainkan hal tersebut untuk membantah mereka. Sehingga sulit dibantah. Maka kata beliau bahwasannya setiap kesempurnaan yang dipikirkan dan menjadi penilaian oleh sesama manusia bahwasannya sesuatu itu adalah sempurna, sesuatu itu indah, maka pencipta dan memberi keindahan tersebut lebih berhak dan lebih utama untuk memilikinya. Dipahami kaidahnya? Baik kita akan berikan contoh untuk lebih mudah memahami kaidah ini. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah bahwasannya Kullu kamalin fi makhlukin fallahu mu'til kamali awla bihi Setiap kesempurnaan pada diri makhluk maka yang memberikan kesempurnaan tersebut barang tentu lebih utama dan lebih berhak memiliki kesempurnaan tersebut. Akan tetapi kadarnya levelnya berbeda ini kesempurnaan standarnya makhluk yang ini kesempurnaan standarnya Allah Ta'ala yang mencapai puncak tertingginya. Contohnya di kalangan manusia memiliki kedua tangan disebut memiliki anggota tubuh yang sempurna. Iya kan? Mohon maaf kalau ada satu yang cuma berfungsi tangannya satu tangannya maka disebut tidak sempurna. Iya kan? Nah Allah menetapkan bahwasannya dirinya memiliki kedua tangan. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan Bahkan bahkan kedua tangan Allah terbuka Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Di banyak hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan tentang sifat tangan yang dimiliki Allah Ta'ala. Nah ada sebagian kelompok yang menafikan hal tersebut. Karena mengkhawatirkan bahwasannya kalau kita menetapkan tangan maka yang mereka pahami itu tangan manusia. Kita gak boleh menyamakan pencipta dengan yang diciptakan. Itu karena mereka mengedepankan logika dan nalar berpikir. Makanya dibantah oleh Syekhul Islam dengan menggunakan logika untuk membantah mereka. Kemudian tidak hanya itu keistimewaan ulama ahli sunnah wal jamaah tidak hanya menggunakan model yang digunakan oleh kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah mereka juga selain itu menyebutkan dalil-dalilnya. Baik itu contoh atau kaedah yang pertama. Kaedah yang lain. Kaedah yang lain. masih berkaitan dengan kesempurnaan ini. Kata beliau setiap kesempurnaan setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk itu atau maaf bukan berkaitan dengan makhluk setiap kesempurnaan yang terpikirkan oleh makhluk maka Allah memilikinya Allah lebih berhak memilikinya hampir mirip dengan kaedah yang pertama ini akan tetapi berbeda disini yang ini itu setiap kesempurnaan yang ada pada diri makhluk itu maka Allah barang tentu lebih utama untuk memilikinya karena Allah lah yang memberikan kesempurnaan tersebut ada pun yang kedua setiap kesempurnaan yang dipikirkan oleh makhluk maka Allah lebih berhak untuk memiliki kesempurnaan tersebut ini adalah turunan atau berkaitan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala baik bapak dan ibu yang dimulaikan oleh Allah mungkin itu adalah terkait kaedah tentang kesempurnaan ini yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah kemudian kaedah yang pertama tadi bahwasanya semua nama dan sifat Allah itu maha indah keindahannya mencapai puncak tertingginya dan paripurna bersifat paripurna kala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fada'uhu biha dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah fada'uhu biha maka berdo'alah kepada Allah dengan nama-nama tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 180 sebagaimana dibawakan oleh penulis disini beliau juga membawakan firman Allah yang lain dalam surat Toha ayat yang kedelapan Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna pemilik dia lah yang memiliki nama-nama yang maha husna kaedah yang kedua Al-Qaedatul Saniyah asma'ul lahil husna a'lamun bi'tibari dalalatihah ala'zat wa awsafun bi'tibari dalalatihah ala'al ma'ani nama-nama Allah yang husna itu menunjukkan terkait zat Allah terkait zat Allah dan juga di sisi lain menunjukkan tentang makna dan sifat yang terkandung dalam nama tersebut jadi nama itu ada dua sisi sisi yang pertama ia menunjukkan kepada zatnya Allah kemudian sisi yang kedua menunjukkan tentang nama dan sifat yang terkandung dibalik nama tersebut dari kaedah ini diambil kesimpulan bahwasanya nama-nama Allah yang banyak itu semuanya sama karena sama-sama menunjukkan kepada zat yang satu tapi di sisi lain masing-masing nama memiliki makna dan arti yang berbeda-beda artinya satu nama dengan nama yang lain itu berbeda dari sisi makna dan sifat yang terkandung di dalamnya contoh disini maksudnya disini adalah dari kaedah ini diantara kita atau diantara manusia ada yang namanya soleh soleh itu artinya baik tapi belum tentu perbuatannya itu baik belum tentu ia menjadi orang baik tapi kalau nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih maka pasti dan kita harus meyakini hal tersebut bahwasannya Allah memberikan rahmatnya makanya dikatakan Ar-Rahman dan nanti kita akan lebih rinci lagi bahwasannya salah satu pendapat para ulama terkait perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena kita katakan tadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama dari sisi sama-sama menunjukkan kepada zat yang sama yaitu Allah akan tetapi di sisi yang lain Ar-Rahman memiliki makna dan kandungan yang berbeda dengan Ar-Rahim nah ini maksudnya artinya nama-nama Allah yang banyak ini sama-sama menunjukkan kepada Allah kepada zat yang mahasuci akan tetapi setiap nama dengan nama yang lain berbeda dari sisi kandungan arti dan sifat yang dibawa oleh nama tersebut baik makanya kata beliau disini yang kami sebutkan tadi dari dua sisi ini sisi yang pertama dari fungsinya menunjukkan kepada zat Allah ini satu dengan nama yang lain nama yang satu dengan nama yang lain itu sama semua ada pun dari sisi makna kandungan dan sifat ini antara satu nama dengan nama yang lain berbeda-beda baik kaedah yang ketiga kaedah yang ketiga apa makna tawqifiyah maknanya disebutkan disini kita wajib berhenti pada batasan yang telah dibatasi oleh Al-Kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW kita tidak boleh keluar batas kita tidak boleh melewati batas tidak kita tambah-tambahi nama Allah dan tidak kita kurangi sebagaimana Allah tetapkan namanya ini 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 maka kita sebutkan dan kita tetapkan serta kita imani nama-nama tersebut jangan ditambahi dan jangan dihilangkan nama-nama tersebut baik ini kaedah yang sangat penting kaedah yang sangat penting makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menegaskan dan menekankan pentingnya tawqifiyah ini dalam asma dan sifat ini kata beliau la yutajawazul Qur'an wa sunnah dalam menetapkan namanan sifat Allah ini kita tidak boleh melewati batas yang telah dibatasi oleh Al-Quran dan sunnah cukup dua itu maka akan benar keimanan kita terhadap nama-nama Allah baik لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يُمْكِنُهُ إِدْرَاكُ مَا يَسْتَحِقُهُ تَعَالَا مِنَ الْأَسْمَةِ karena yang namanya akal manusia nalar manusia itu لَا يُمْكِنُهُ tidak mungkin tidak bisa menguasai memahami secara keseluruhan apa saja yang dimiliki oleh Allah terkait nama-namanya tidak bisa kita meliputi apa saja yang Allah layak untuk memiliki nama tersebut sehingga karena akal kita itu sangat terbatas sangat limit maka yang digunakan dalam hal ini adalah cukup keterangan dan berita dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Allah itu memiliki nama ini memiliki nama ini memiliki nama ini baik sebuah pertanyaan untuk merelekskan pikiran kita semua sebelum kita lanjutkan ke kaedah yang berikutnya mungkin terlalu berat kaedah-kaedah ini karena kita belum masuk ke pembahasan nama-nama Allah karena ini baru kaedah-kaedah nanti kita akan mengupas satu persatu nama-nama dan insya Allah akan menarik tapi di awal ini memang harus kita berikan rambu-rambu dulu agar kita punya pakem punya rambu yang jelas sehingga tidak goyah nantinya tidak menyimpang ataupun setiap nanti nalar kita disitu mulai bekerja paling tidak kita tidak salah arah baik sebuah pertanyaan nama-nama Allah itu berbilang ataukah tidak berbatas atau tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah semata kira-kira yang mana yang pertama atau yang kedua terbatas atau tidak terbatas atau tidak terbatas apa dalilnya baik kita punya dalilnya kita punya dalilnya dan ini dalil ini bukan kita yang menggalinya tetapi kita hanya menukilkan dari perkataan ulama-ulama kita karena namanya ilmu itu adalah kita menukil bukan kita membuat sesuatu yang baru ilmu agama kita hanya menukil dari masa ke masa hingga masa sekarang ini baik betul jawabannya nama-nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu banyak sekali nama Allah tidak bisa kita menetapkan sekian nama karena yang hanya mengetahuinya hanya Allah semata apakah Nabi mengetahui berapa jumlah pasti nama Allah atau tidak bahkan Nabi sekalipun tidak mengetahui berapa jumlah nama Allah hal ini berdasarkan hadith syafaat hadith syafaat itu hadith yang sangat panjang sekali menceritakan kronologi nanti dari awal semua manusia dibangkitkan dari alam kubur Nabi menceritakan dalam hadith tersebut bercerita panjang lebar kepada para sahabatnya sehingga direwetkan oleh banyak sekali sahabat disebutkan hadith syafaat yang panjang ini atau hadith syafaat uzma ini hampir mencapai batas mutawatir hadith yang mutawatir bahkan sebagian ulama menilai hadith ini mutawatir secara makna secara makna memang lafatnya berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain dan ini wajar akan tetapi maknanya runtutannya kronologinya semuanya sama makanya disebut hadith syafaat ini adalah hadith yang mutawatir secara makna karena direwetkan oleh belasan para sahabat belasan para sahabat Anas bin Malik Abu Hurairah kemudian Ibn Abbas kemudian Abdullah Ibn Mas'ud dan masih banyak sahabat-sahabat yang menceritakannya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita ini di hadapan banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu panjang sekali hadithnya panjang sekali hadithnya mulai dari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan atau mengabarkan kepada sahabatnya bahwasanya Ana sayyidu wala di Adam jadi dalam sebuah majlis tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ana sayyidu wala di Adam wala fakhar dalam riwayat yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku ini adalah pemuka dan tokoh anak keturunan Adam wala fakhar dalam sebuah riwayat dari salah satu sahabat wala fakhar dan itu aku katakan tanpa fakhar membanggakan diri tidak tapi memang kenyataannya seperti itu kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau mengatakan bahwasanya beliau lah tokoh atau pemuka dari anak Adam beliau menceritakan bahwasanya manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya masing-masing digiring kepada Ardul Mahsyar padang mahsyar yang sangat luas disitu tidak ada bangunan tidak ada pohon disitu adalah Baydol Naqiyah sebuah tanah lapang yang warnanya putih dalam riwayat hadith yang lain disebutkan putih kemerah-merahan kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia menunggu dalam kepayahan dan ketidakpastian mereka semua digiring berkumpul dalam satu tempat dari manusia pertama hingga manusia terakhir nantinya ketika kiamat diadakan semuanya berkumpul menunggu dalam ketidakpastian kapan dimulai perhitungan amal-amal manusia dan semuanya saling bertanya dan saling memandang bagaimana atau kapan mulai Allah memulai Al-Hisab mereka saling menunggu sehingga sampai Allah mengarahkan sebagian orang untuk mendatangi dan berinisiatif mendatangi meminta kepada sebagian tokoh-tokoh para Nabi Nabi-Nabi yang besar untuk menghadap Allah meminta agar dimulai segera perhitungan mungkin pernah disampaikan oleh usah-usah kita semoga Allah menjaga mereka semua mereka datang kepada Nabi Adam mereka katakan keutamaannya wahai Nabi Adam engkau begini 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 engkau memiliki keistimewaan diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangannya engkau adalah ini 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 akan tetapi Nabi Adam menolak dan tidak mau menghadap Allah karena kata Nabi Adam karena pada hari ini pada saat ini Tuhanku sedang murka semurka-murkanya tidak murka sebelumnya seperti kemurkaannya ini dan tidak murka setelahnya setelah seperti kemurkaannya ini artinya sedang murka sekali pada hari itu sampai Nabi Adam pun takut sampai dalam riwayat yang lain disebutkan nafsi-nafsi kata Nabi Adam masing-masing kata Nabi Adam ketakutan para Nabi pada waktu itu sedangkan kondisinya adalah matahari didekatkan sejauh satu mil satu mil ini para ulama berbeda pendapat dalam penafsirannya ada yang mengatakan satu mil ini adalah jarak yang kita ketahui satu mil berapa kilo itu satu mil ada yang mengatakan mil di sini adalah batang yang biasa dipakai untuk celak nah jadi ada dua pendapat di situ di kalangan para ulama menafsiri atau memberikan penjelasan terkait mil ini apakah seperti ini ataukah sejarak satu mil yang kita pahami satu mil nah terlepas dari kedua hal tersebut matahari ketika itu tentu saja sangat panas-panasnya sangat panas-panasnya saat ini saja jarak kita dengan matahari saya tidak tahu berapa tapi kita merasakan panasnya apalagi jarak satu mil satu mil tersebut kita akan merasakan kepanasan yang luar biasa tidak ada tempat berteduh pada padang masyarakat tersebut makanya para nabi juga sedang ketakutan apakah mereka lulus dan masuk ke dalam surga ataukah tidak mereka pun juga ketakutan karena para nabi adalah orang-orang yang paling tahu rob mereka nah bapak dan ibu yang dimulai dikatakan oleh Allah mereka akhirnya mendatangi nabi Nuh dikatakan ini adalah bapaknya manusia yang kedua bapak manusia yang pertama adalah nabi Adam kenapa dinamakan nabi Nuh sebagai bapak manusia yang kedua umat manusia yang kedua karena ketika kaumnya diazab oleh Allah dan dibinasakan oleh Allah itu tidak ada yang selamat kecuali yang berada di dalam perahu nabi Nuh sehingga dari situ mulai kembali umat manusia beranak pinak makanya dikatakan sebagai bapak umat manusia yang kedua disebutkan juga bahwasanya keutamaan-keutamaan nabi Nuh pun memberikan jawaban yang sama atau mirip dengan jawaban nabi Adam umat manusia atau sebagian orang-orang datang kepada nabi Musa nabi Ibrahim alaihissalam kemudian nabi Ibrahim memberikan jawaban yang sama sampai mereka datang ke nabi Musa Isa sampai yang terakhir adalah nabi Muhammad sallallahu alaihissalam kemudian nabi mengatakan dan tidak menolak orang-orang pada waktu itu kemudian beliau mengatakan ana laha ana laha akulah yang akan menghadap Allah dan meminta izin agar Allah berkenan untuk memulai segera perhitungan umat manusia dan disitulah nabi sallallahu alaihissalam datang menghadap Allah di bawah arsnya Allah kemudian beliau bersujud kepada Allah tidak langsung meminta ya Allah mulailah perhitungan tetapi dengan penuh penunjukan sebagai seorang hamba dia datang tanpa berkata apa-apa langsung tersungkur sujud dan tidak berani mengangkat kepalanya sampai dikatakan sampai ada yang mengatakan atau yang berseru ya Muhammad irfa'a ra'sa wahai Muhammad angkat kepalamu tegakkan kepalamu dan nabi menyebutkan aku akan sujud dihadapan Allah pada hari itu dan aku tidak tahu berapa lama aku sujud berapa waktu aku sujud dan dalam keadaan sujud tersebut aku memuji Allah dengan puji-pujian yang aku sendiri tidak tahu pada saat ini para ulama menyebutkan puji-pujian itu adalah beliau memuji Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia yang beliau diajarkan oleh Allah diberikan oleh Allah pada hari itu nanti adapun di dunia beliau tidak memahaminya atau tidak mengetahuinya para ulama menyebutkan bahwasannya ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasannya nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu lantas bagaimana dengan sebuah hadith yang menunjukkan tentang 99 nama siapa yang mengihsa 99 nama ini maka ia akan masuk surga nanti akan ada pembahasannya tersendiri baik pertanyaan sederhana pertanyaan sederhana bagaimana kita mengetahui tentang spek dari masjid Al-Faruq ini bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya masjid Al-Faruq ini sejadahnya warna hijau luasnya seperti ini terdiri dari beberapa sob bagaimana kita mengetahuinya ha dari enggak maksudnya bagaimana kita tahu bahwasannya karpetnya ini warna hijau melihat itu cara yang pertama ya cara yang pertama kita tahu masjid ini karpetnya warna hijau itu dengan pertama kali dengan melihat kalau tidak kita lihat kita belum berkesempatan datang ke masjid ini kita belum melihatnya yang kedua dengan cara apa dengan membayangkan adanya masjid yang serupa dan mirip dengan Al-Faruq misalkan kita disini di Al-Faruq disini kemudian ada masjid lain di daerah lain yang kita sudah pernah lihat dan disebut bahwasannya masjid itu mirip dengan Al-Faruq bentuknya rupanya warna karpetnya maka kita bisa membayangkan bahwasannya karpet di masjid Al-Faruq ini warnanya hijau itu cara yang kedua cara yang ketiga adalah kalau ada teman kita dan kita percaya dia jujur tidak bohong kepada kita dia mengabarkan tadi dia sholat di masjid Al-Faruq dan dia melihat karpetnya warna hijau tingginya sekian lebarnya sekian kita percaya maka dari kepercayaan kita kepada berita tersebut kita dapat mengetahui tentang bagaimana spek dari masjid Al-Faruq ini baik apa hubungan dengan kaedah yang ketiga ini kira-kira apa hubungan yang tadi pertanyaan kami sampaikan kepada jamaah dengan kaedah yang ketiga bahwasanya nama-nama Allah itu dan sifat-sifatnya bersifat tauqifiyah artinya kita berdiri pada batasan yang telah dibatasi oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW kita tidak melangkahinya tidak melewatinya tentang nama Allah tentang sifat Allah itu begini dan begitu kira-kira apa hubungannya korelasi antara pertanyaan kami tadi dengan kaedah yang ketiga ini ada diantara jamaah yang dapat menangkap poin yang ingin kami sampaikan sebenarnya betul jawaban Bapak tapi bukan itu yang ingin kami coba masukkan disitu kira-kira apa kenapa jangan melebihi informasi itu setelah kita dapat satu dari tiga cara ini ya kan baik ini terkait tentang nama dan sifat Allah bagaimana kita mengenal Allah bagaimana kita tahu tentang Allah itu makanya disebutkan cara kita mengetahui tentang Masjid Al-Faruq ini dengan satu dari tiga cara ini kan begitu pula para ulama menjelaskan bahwasannya kalau kita ingin mengenal Allah coba lihat disini ada tiga cara mana cara yang tidak mungkin terjadi dan mana cara yang menjadi kemungkinan kita bisa mengambilnya baik cara yang pertama kita melihat langsung Allah mungkin atau tidak tidak mungkin Nabi SAW tidak melihat Allah walaupun terjadi perbedaan pendapat pada malam Layatul Isra' dan Mi'raj itu pun juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama berawal dari perbedaan di kalangan sahabat ada perbedaan Aisyah radiyallahu tal'anha dan juga Ibnu Abbas tetapi kita tidak mengupas itu tetapi yang ingin kami sampaikan poin yang ingin kami sampaikan apakah kita mungkin melihat Allah di dunia tidak kita melihat Allah nanti kapan dalam surga memang terjadi perselisihan di kalangan ulama apakah ketika Allah menampakkan dirinya di padang mahsyar itu adalah melihat dengan nikmat atau melihat dengan takut nah tetapi yang disepakati adalah kau mu'minin penduduk surga akan melihat Allah dan itu adalah kenikmatan yang terbesar yang dirasakan oleh orang-orang beriman melihat dengan nikmat baik kita tidak bisa mengetahui bagaimana Allah dengan melihatnya itu yang pertama artinya cara yang pertama tidak bisa cara yang kedua jemaah sekalian yaitu dengan melihat yang serupa dengan Allah apakah ada yang serupa dengan Allah tidak tidak ada artinya tersisa apa dua cara ini sudah tidak mungkin dan tidak akan terjadi dan tidak akan didapat oleh siapapun tersisa cara yang terakhir cara yang ketiga yaitu berita dan kabar yang disampaikan oleh orang yang terpercaya siapa disini yang terpercaya rasul sallallahu alaihi wasallam kita mengandalkan berita dan kabar tentang Allah dari orang yang kita yakini kita percayai kalau kita tidak mempercaya berita dari nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah artinya kita menyangsikan dan meragukan perihal amanah yang dimiliki oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi tidak mungkin mengkhianati amanah risalah beliau nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang pendusta bukanlah orang yang berbohong nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus pun beliau dikenal di kalangan bangsa arab di kalangan sukunya sebagai orang yang amin yang menjaga betul amanah orang yang jujur apalagi setelah diutus oleh Allah ta'ala maka setiap berita yang disampaikan oleh nabi dan berita tersebut sampai kepada kita melalui jalur-jalur perawi-perawi yang siqah yang terpercaya artinya hadisnya sahih maka kita wajib menerimanya karena kita hanya punya satu cara mengenal Allah yaitu dengan berita yang datang dari nabi yang terpercaya kalau bukan dari berita dari nabi dari siapa kita mengenal atau dari siapa kita mengetahui tentang Allah tidak ada cara lain cara yang pertama kita tidak bisa dan tidak mampu cara yang kedua kita juga tidak bisa karena memang tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah makanya Allah menegaskan tidak ada yang serupa dengan Allah bahkan nabi musa alaihi salam pernah meminta untuk melihat Allah di dunia tapi apa hasilnya nabi musa pingsan dan yang dilihat itu bukan Allah tetapi baru cahaya yang dilihat oleh nabi musa di dunia kenapa karena jiwa manusia atau raga manusia itu tidak mampu melihat Allah di dunia akan tetapi nanti akan diberikan kekuatan oleh Allah di surga kita akan mampu melihat Allah dan melihatnya dalam keadaan kita menikmati memandang wajah Allah semoga semua yang hadir di kajian ini diberi kesempatan untuk memandang dan melihat wajah Allah di dalam surganya amin ya rabbal alamin bisa dipahami jadi cara yang pertama dan ini memang berlaku untuk dikatakan para ulama cara untuk mengenal dan mengetahui sesuatu itu dari satu dari tiga cara ini itu terkait makanya kami analogikan dengan masjid al-faruk ini kita ingin mengetahui al-faruk bisa dengan satu kita melihatnya langsung kedua dengan melihat yang serupa dan mirip dengan masjid ini kemudian yang ketiga dengan kabar yang disampaikan oleh teman kita yang kita percayai bukan seorang yang banyak berbohong atau berdusta nah para ulama menganalogikan hal ini dengan bagaimana kita mengetahui Allah cara yang pertama tidak mungkin cara yang kedua juga tidak mungkin tersisa cara yang ketiga kita mengandalkan sepenuhnya berita yang datang dari Nabi s.a.w karena beliau lah utusan Allah Allah mengabarkan tentang dirinya kepada Nabi s.a.w dan menyampaikan in huwa illa wahyu yuha dan yang diucapkan oleh Nabi s.a.w adalah wahyu maka kalau bukan kepada Nabi kita percaya kepada siapa lagi siapapun statusnya seberapapun ilmunya kalau yang disampaikan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi terkait nama dan sifat Allah maka kita kepinggirkan kita ambil lebih baik kita mengambil hadith hadith Nabi s.a.w tentang Tuhan kita karena dia yang paling beliau yang paling mengetahui tentang Allah dan beliau yang paling mengenal tentang Allah dan beliau merupakan orang yang amin yang begitu amanah kalau saat ini kalau manusia selain beliau ada yang bisa menjamin seberapa amanah dia menyampaikan tentang agama ini tidak ada tidak tidak ada bisa saja dia menyampaikan tentang Allah berasal dari pikirannya berasal dari perasaannya berasal dari analogikanya analoginya makanya para salaf diantara akidah salaf terkait nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini sangat sederhana konsep mereka apa yang datang di dalam Al-Quran apa yang datang dari Nabi SAW dan hadisnya sahih maka kita mengimaninya kita tetapkan nama dan sifat tersebut milik Allah Allah bersifat dengan sifat tersebut dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah maupun dinafikan oleh Rasulullah SAW sederhana sekali makanya sebagian ulama ahlil kalam seperti Ash-Shahrastani kemudian juga Al-Ghazali dan yang lainnya mereka pernah menuliskan di akhir hayat mereka tentang penyesalan terbesar mereka mereka memasuki dan menyelami ilmu kalam dalam menggunakannya terkait sifat-sifat Allah akhirnya mereka menyesalinya dan berharap seandainya mereka tidak mempelajari ilmu kalam dan mereka berakidahkan seperti akidahnya orang-orang tua orang-orang tua Naisabur daerah Naisabur artinya orang-orang tua itu sederhana Allah mengatakan Allah punya tangan ya kita percayai kita yakini karena Al-Quran tidak akan berubah tidak akan berubah sampai akhir zaman nanti karena Allah sendiri yang menjaganya dan itu merupakan keistimewaan Al-Quran yang tidak diberikan kepada kitab-kitab suci yang lain apa yang datang dari Rasulullah kita mengambilnya selama hadithnya sahih berasal dari Rasulullah kita mengambilnya karena kalau bukan dari cara itu maka cara yang mana yang mau kita pakai inilah yang berkaitan dengan kaedah yang ketiga kita tutup dengan sebuah ayat dari surat Al-Isra ayat 36 bunyinya dan janganlah engkau mengatakan apa yang tidak engkau ketahui apa yang tidak engkau miliki ilmunya sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah nanti makanya kita berhati-hati kita memiliki rambu-rambu yang jelas yang sudah coba digariskan dan dibakukan oleh ahlus sunnah wal jemaah agar jangan sampai kita melenceng dari jalan para salaf jalannya para sahabat radiyallahu ta'ala anhum dan murid-murid mereka dari generasi ke generasi demikian mungkin kita cukupkan dengan tiga kaedah kita akan lanjutkan dengan kaedah yang keempat kelima dan seterusnya pada pertemuan yang kedua semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita taufiknya kesehatan untuk kita semua dan kesempatan untuk bisa kembali mengkaji pertemuan kedua dari kitab ini wallahu ta'ala a'lam biswab subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakallahumma khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati